Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli wa sahbihi wa man wala ma'adhu kaum muslimin ya Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah kita akan pelajari bahasa harap yang kita ambil dari kitab di rusulullah al-rabiyah jilid yang pertama kemudian buku yang kedua kita bahas adalah kita bisa sekali dan diringkas berkaitan tentang kitab di rusulullah al-rabiyah jilid yang pertama langsung aja kita masuk pelajaran pertama adzarsu al-awwal adzarsu al-awwal ini berkaitan tentang hadha pelajaran pertama ini berkaitan tentang hadha apa itu hadha? hadha adalah isim isyarah lilqarib yaitu kata tunjuk untuk jarak dekat yang artinya ini lihat pada buku halaman yang kelima hadha artinya ini untuk menunjuk jarak dekat ini masjid ini pintu hadha kitabun ini buku hadha kolam ini hadha miftahun ini kunci hadha maktabun ini meja hadha sarirun ini ini jangkukus ya artinya ini ya untuk jarak dekat kemudian yang kedua halaman yang keenam ma hadha apa itu ma hadha? ma hadha adalah ma artinya apa? hadha artinya ini ma adalah isimun istifham istifham ya isim istifham yang memintakan jawaban ya ma artinya apa? apa ini? contoh ma hadha hadha baitun apa ini? ini rumah lihat pada halaman ke enam situ ada gambar rumah ma ini rumah ya kemudian yang kedua pelajaran yang ke pertama ini berkaitan tentang ahadha apakah ini ahadha artinya ya apakah ini ingin menjawabkan na'am atau la ya dia ingin menjawabkan na'am atau la contoh lihat pada gambar di sini ahadha baitun apakah ini rumah? kalau gambar itu benar kita katakan na'am tapi kalau gambar itu salah kita katakan na'am lihat di situ ternyata benar gambarnya rumah jawabannya adalah na'am hadha baitun ya ini rumah tapi kalau gambarnya salah ya seperti lihat pada gambar yang ketiga yaitu gambar kursi ahadha saridun apakah ini kursi? ya apakah ini kursi? ya jawabannya la ahadha ahadha saridun apakah ini ranjang? ya jawabannya la tidak ini kursi ya jadi a ingin jawabkan na'am atau la ya kemudian yang berikutnya kita lihat pada halaman yang ke sembilan man hadha apa itu man? man hadhala artinya siapa? hadha artinya ini man hadha siapa ini? ya ingin jawaban seseorang yang berakal ya yang berakal contoh di situ man hadha siapa ini? hadha tabibun ini dokter man hadha siapa ini? hadha wadhun man hadha hadha talibun siapa ini? ini seorang pelajar ahadha wadhun apakah ini seorang anak kecil? jawabannya la hadha rojulun tidak ini seorang laki-laki dewasa ya kemudian yang terakhir yang berkaitan tentang pelajar pertama kita ringkas dari pelajar pertama ini ya itu berkaitan tentang nama-nama hewan penggunaan ma apakah digunakan ma atau man ya lihat disini contohnya pada halaman 10 yang dibawa wama hadha dan apa ini? hadha jamalun ini unta jadi ma hadha apa ini? ma digunakan untuk orang yang berakal untuk tidak berakal ya seperti hewan tidak berakal maka digunakan ma bukan man man hadha siapa ini? unta gak cocok ya nah jadi ikhwan wa akhubati filah rahimah rahimah kumullah berkaitan dengan pelajar pertama ini yaitu hadha artinya ini ma hadha apa ini? ya ahadha apakah ini? kemudian man hadha siapa ini? demikian semoga bermanfaat kita akan lanjutkan pada episode berikutnya pelajaran yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati